Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Selama ini, Mahabatih Gajah Mada kukuh dengan keyakinannya Bahwa tidak boleh ada ancaman dalam bentuk apapun Yang bisa mengganggu peralian kekuasaan Termasuk ancaman yang muncul dari tempat yang tidak terduga Seperti dari kedudukan kuda suapaya sebagai anak dari raten kuda merta Jika kuda suapaya muncul, ia bisa menggeren peran Sekargedaton Madhu Dewi dan Serisu Dewi Bahkan raten kuda merta bisa memberinya kedudukan sebagai seorang pangeran Setelah memutuskan mengumurkan diri dari pasukan bayangkara sebagai bentuk unjuk rasanya Prada Basu memilih mitr enggrat dari satu tempat ke tempat yang lain Barulah setelah bertemu dengan dia menur dan ia mau menjadi istrinya Prada baru memilih untuk menetap pada sebuah pendukuan yang sebenarnya tidak jauh dari kota raja Mula-mula hanya gajah enggon yang ia izinkan untuk datang menengok Akan tetapi setelah waktu bergeser beberapa jengkal Prada Basu tidak berkeberatan, gajah mada datang untuk menemuinya Setiap kali gajah mada datang, kuda suapaya akan disembunyikan di rumah tetangga Namun seiring dengan waktu yang terus bergerak Boleh jadi gajah mada lupa atau percaya pada cerita yang telah digarangnya Bahwa istri tua dari ratin kuda merta itu telah mati lambut di Gajah mada kemudian tidak lagi bertanya soal itu Anakku punya pertanyaan yang tidak bisa ku jawab Maka dari itu, ku undang kau karena kau pasti bisa menjawabnya Balas Prada Basu, kembali kini jaya bayang menoleh kepada dia bertiwi Siapa nama mundu? Tanya Joyo Boyo Dia bertiwi kini tertawa Paman pelupa rupanya Tadi aku sudah menyebut nama aku saat paman bertanya Jawab gadis itu Joyo Boyo kini mengerutkan kening dalam rangka mengingat-ingat nama itu Pertiwi Benar paman? Jawab dia bertiwi Duk bertiwi Apa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ramahmu itu? Tanya Joyo Boyo Dia bertiwi tidak menoleh pandangan matanya Sejak lama telah jatuh di pintu rumah pati gajah mada Aku mencemaskan nasib paman gajah mada Apakah paman gajah mada Akan dijatuhi hukuman Karena kejadian kemarin itu paman? Tanya dia bertiwi Joyo Boyo tidak segera menjawab Joyo Boyo justru memperhatikan gajah henggon Yang duduk bersebelahan dengan kagak bongol Bagaimana ceritanya? Sehingga semua orang berkumpul di sini Tanya berada basu Joyo Boyo kini mempersiapkan diri untuk menjawab Menurut cerita Semalam Panca Prabu telah melakukan sidang Dan telah mengambil keputusan Di antara keputusan itu Telah kita lihat tadi pagi Berupa keberangkatan Brahmanas Maranatha Tendang Acaryana Tindra Kesudagalu Untuk melaksanakan sebuah tugas khusus Jawab Joyo Boyo Berada basu bisa membayangkan Tugas yang diemban oleh Brahmanas Maranatha Tendang Acaryana Tindra itu Sungguh sebuah tugas yang amat berat Beberapa pekan yang lalu Atas kemampuannya sendiri Dan tanpa setahu gajah mada Berada basu ikut bergabung dengan rombongan Yang berangkat menuju ke Sundagalu Yang telah dikawal oleh Arya Mandalikam Bunala Berada basu memiliki gambaran Suasana hati semacam apa Yang akan dirasakan oleh kerabat istana Sundagalu Ketika mendengar kabar buruk Yang menimpa raja, istri, anak Dan segenap prajurit pengawalnya Menurut desas desus Sidang panca brabu Juga telah memutuskan nasib Mahapati Gajah Mada Yang akan diundangkan siang ini Perada basu tidak mengubah raut wajahnya Berbeda dengan anak gadisnya yang kini terlihat tegang Desas desus Tanya perada basu Joyo Boyo kini menganggup Bisa dipercayakah desas desus itu? Tanya perada basu Kembali kini Joyo Boyo menganggup Aku mendapat keterangan dari sumber yang bisa dipercaya Namun sumber itu tidak bisa menyebut dengan jelas Dan juga dengan tegas Keputusan apa yang telah diambil oleh panca brabu dalam sidangnya Berada basu kini semakin penasaran Siapa sumbermu itu? Tanya perada basu Tumenggung Macan Leum Jawab Joyo Boyo Tanpa menyisakan keraguan sama sekali Aku berbicara langsung dengan Tumenggung Macan Leum Dengan demikian Aku percaya Bahwa siang ini Nasib dari kakang Gajah Mada akan ditentukan Apakah ia masih tetap seorang Mahapati Dan boleh terus melanjutkan pekerjaannya Atau ia akan digelandang sebagai seorang pesakitan Dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara Berada basu kini terpungkam mulutnya Sungguh sangat sulit membayangkan Gajah Mada yang sedemikian berkasa Akan digelandang ke dalam penjara Hal yang demikian ternyata bisa terjadi Manakala Gajah Mada melakukan kesalahan yang besar Jadi begitu Jawab Joyo Boyo menganggung Apa itu berarti Macan Leum yang ditugasi untuk menyampaikan keputusan sinang itu Jawab Joyo Boyo menggeleng Aku tadi telah bertanya kepada Macan Leum Macan Leum mengaku Hanya ditugasi untuk mendampingi Siapa orang yang ditunjuk untuk menyampaikan Macan Leum juga tidak tahu Dia bertiwi kini tidak mampu lagi menahan rasa penasarannya Paman Hukuman macam apa Kira-kira yang akan diterima oleh Paman Gajah Mada Apa benar Paman Gajah Mada bisa sampai dihukum mati Seperti yang telah Rio dibicarakan oleh banyak orang Tanya dia bertiwi Joyo Boyo tidak segera menjawab Namun setelah berapa lama ia merenung Joyo Boyo menggeleng dengan perlahan Tidak mungkin sampai dihukum mati dong Kakak Gajah Mada memiliki jasa yang luar biasa pada negara Tidak mungkin sampai dihukum mati Hanya karena kesalahan kecil yang tidak sengaja ia lakukan itu Jawab Joyo Boyo Dia bertiwi kini merasa ada yang aneh Paman Joyo Boyo menganggap Apa yang dilakukan oleh Paman Gajah Mada itu Adalah merupakan sebuah kesalahan kecil yang tidak disengaja Paman Pertanyaan tajam dan menyengat itu Telah menyebabkan Joyo Boyo tidak tahu Bagaimana cara untuk menjawabnya Entah siapa yang telah melepas berita Bahwa semalam Banca Prabu bersidang Dan telah mengambil beberapa keputusan Salah satu keputusan telah dilihat secara langsung Dengan telah diberangkatkannya serombongan orang Menuju ke Sunda Galuh Pemberangkatan Dharma Tiaksa Kasaiwan dan Kasogatan ke Sunda Galuh Jelas berasal dari keputusan Pancaprabu Dari pemikiran itu Lalu kemudian muncul pertanyaan yang lain Keputusan apa yang telah diambil oleh Pancaprabu Terkait dengan Gajah Mada Berbagai lontaran pertanyaan dan pendapat Kini hilir mudi Serta menjadi pembicaraan halayak Lalu merebak melalui gedok tular Maka sebagaimana kemarin Hari ini istana kebatian Kembali riu dijejali oleh banyak orang Semua yakin bahwa pada siang yang makin teri itu Kepada Gajah Mada Akan disampaikan sebuah keputusan Yang telah diambil oleh Pancaprabu Kira-kira keputusan macam apa Yang telah diambil oleh Pancaprabu Tanya seorang lelaki tua Yang bertubuh kurus Kepada laki-laki yang berkepala botak di sebelahnya Laki-laki botak dan berbibir tebal itu Tidak segera menjawabnya Aku juga tidak tahu Tetapi aku berharap bukan hukuman mati Lelaki tua bertubuh kurus itu terkejut Ketika mendapat jawaban semacam itu Dengan kesalahan yang sedemikian berat Kau berharap Gajah Mada tidak dihukum mati Kesalahan itu terlalu besar Untuk sebuah hukuman yang ringan Kita akan melihat Apa hukum akan benar-benar ditegakkan Selama ini Kitab Undang-Undang Kutara Manawa Hanya menjangkau orang kecil seperti kita Maling ayam saja disebloskan ke dalam makunjaran Sekarang aku ingin melihat Seberapa berat Hukuman yang akan diterima oleh Gajah Mada Membunuh Raja dari sebuah negara Membunuh Permaisuri dan anaknya Serta menumpas sehabis pengawalnya Hukuman macam apa Yang pantas diberikan kepada Gajah Mada Aku rasa Untuk kesalahan Gajah Mada itu Hukuman yang layak Hanyalah hukuman mati Laki-laki yang berkepala potak Bertubuh agak gemuk itu Kini merasa tidak nyaman Jadi begitu menurutmu Ya Aku yakin Sebentar lagi Gajah Mada Pasti akan dijemput oleh pasukan Bayangkara Jawab lelaki kurus itu Lelaki gemuk itu terperangat Penjemputan oleh pasukan Bayangkara Lelaki tua berbadan kurus itu Rupanya memiliki keyakinan Berdasar dengan nalat Cobalah bertanya pada dirimu sendiri Jika hari ini akan dibacakan keputusan Atas nasib Gajah Mada Apakah kau pikir tidak akan memunculkan pertikaian Jika hukuman itu terlalu ringan Banyak orang yang akan marah Sebaliknya Jika Gajah Mada sampai dihukum mati Juga akan banyak orang yang marah Apapun kesalahan Gajah Mada Ia punya pendukung yang tidak sedikit dan membabi buta Itulah sebabnya Aku yakin Gajah Mada akan dijemput oleh pasukan Bayangkara Karena hanya pasukan itu Yang berani Dan mampu melaksanakan tugas berat semacam itu Menangkap dan menyeret Gajah Mada Adalah jelas Bukan jenis pekerjaan yang mudah Orang yang bertubuh gemuk itu kini terperangat Ia tidak menduga Sahabatnya yang selama ini terlihat bodoh itu Ternyata memiliki penalaran yang sangat masuk akal Sang waktu gini terus bergerak Berita tentang apa yang akan terjadi di istana kebatian gini telah menyebar Hal itu mendorong orang-orang di sekitar kota raja Untuk kemudian berdatangan ke tempat itu Tumenggung Macan Lewung Gini tidak ingin kecolongan lagi Sebagai seorang prajurit yang berpengalaman Macan Lewung tahu penumpukan orang dalam jumlah yang banyak semacam itu Menyimpan muatan bahaya Itulah sebabnya Sejak awal Tumenggung Macan Lewung telah menjatuhkan perita Kepada segenap prajurit bayangkara Untuk melakukan penjagaan secara ketat terhadap istana kebatian Tetapi Tanpa pula mengurangi penjagaan yang ketat atas istana raja Ratusan prajurit Baik yang berpakaian lengkap dengan tanda kesatuan dan tanda bangkat Maupun yang tidak Kini telah disebar ke segala penjung Tumenggung Macan Lewung Yang merasa kekuatan yang digelarnya itu masih belum cukup Kemudian segera meminta bantuan Dari bangsal kesatrian yang ada di kota raja Dengan kekuatan yang sedemikian besar Dijamin keadaan pasti akan dapat dikendalikan Dengan penuh minat Diyah Pertiwi Kini memperhatikan suasana ramai yang telah senyap itu Tidak banyak orang yang berbicara keras Nyaris semua orang berbicara sambil berbisik-bisik Ramah Perhatian Diyah Pertiwi segera tercuri Ada sesuatu yang menurutnya sangat luar biasa Ia kemudian menggamit tangan Romonya Ada apa? Tanya Prada Basu Lihat itu Romo Balas Diyah Pertiwi Sambil tangannya menunjuk ke sebuah arah Yang menjadi perhatian Diyah Pertiwi Ternyata seorang gadis muda Yang kini tengah berjualan makanan Prada Basu kini segera mengerutkan kenengnya Kau ingin beli do? Tanya Romonya Tidak Romo Aku hanya melihat Gadis itu cukup pintar dalam memanfaatkan keadaan Prada Basu dan Joyo Boyo Tidak segera tahu kemana arah pembicaraan dari Diyah Pertiwi Memanfaatkan keadaan bagaimana do? Tanya Prada Basu Diyah Pertiwi tidak henti-hentinya tersenyum Ia adalah penjual makanan yang pintar dalam memanfaatkan keadaan Demi keuntungannya Romo Mempunyai keadaan masih ramai Ia kemudian berjualan Tentulah jualannya pasti akan laris Ia pasti berfikir Andai kata tiap hari bertemu dengan keramaian semacam ini Pasti keuntungan yang ia peroleh akan lumayan banyak Jawab dia Pertiwi Prada Basu dan Joyo Boyo akhirnya ikut memperhatikan gadis muda penjual makanan itu Meskipun bagi dia Pertiwi kegiatan penjual makanan itu menarik perhatiannya Bagi Prada Basu sama sekali tidak ada yang layak untuk diperhatikan Akhirnya ketika matahari memanjat semakin tinggi dan mulai mendaki puncaknya Kerumunan orang itu kemudian bergerak Orang-orang yang semula menunggu sambil terduduk Kini segera berdiri untuk melihat apa yang terjadi Semua orang kini menoleh ke arah kanan Prada Basu dan Joyo Boyo kemudian ikut memperhatikan arah yang sama untuk melihat ada apa di sana Namun sejenak kemudian Prada Basu sama bingungnya dengan yang lain Ada apa bisik seseorang kepada lelaki di sebelahnya Entahlah aku juga tidak tahu Orang yang mengenakan ikat kepala dari patik hulung kini menjawab Lalu kenapa orang-orang ini berdiri Orang yang pertama kembali bertanya Lah mana aku tahu Prada Basu dan Joyo Boyo tertawa geli Serta ikut mengobat karena ternyata tidak ada sesuatu yang menarik perhatian Kerumunan orang yang semula berdiri itu kini duduk kembali Akan tetapi sejenak kemudian Orang-orang yang telah duduk itu kemudian bangkit lagi Ketika dari arah barat seorang prajurit kini membalangkan kundanya Dia bertiwi tidak kuasa untuk menjaga deguk jantungnya Karena merasa ia mengenal prajurit muda yang kini telah membalap dengan kejang itu Prada Basu dan Joyo Boyo juga mengenalnya Dengan penuh keyakinan Prajurit muda itu langsung masuk ke halaman istana kebatian Gajah Henggon kemudian segera bangkit menyambutnya Gajah Henggon tahu prajurit muda itu tentu membawa berita yang sangat penting Lebih dari itu perhatian keanuruan Gajah Henggon memang layak tersita Karena prajurit muda yang meloncat turun dari kuda dan langsung mendatangnya itu adalah Gajah Sagara Ada apa? Tanya Gajah Henggon Gajah Sagara menyempatkan memberi hormat kepada Gajah Bongor Aku mendapat tugas untuk menyampaikan kepada paman Gajah Mada Agar ia mempersiapkan diri Keputusan akan segera dibacakan Jawab Gajah Sagara Kanuruan Gajah Henggon kini memandang Gajah Sagara dengan tajam Jadi begitu Saat ini Pamanmu Gajah Mada sedang tertidur Apa harus dibangunkan? Tanya Gajah Henggon Gajah Sagara menganggup Kau sendiri yang harus menyampaikan Atau Romo yang akan mewakilimu Tanya Gajah Henggon lagi Gajah Sagara menimbang Akan tetapi Gajah Sagara merasa lebih nyaman Romonya saja yang menyampaikan berita itu kepada Gajah Mada Romo saja Kau yakin? Gajah Sagara menganggup Pembicaraan yang terjadi antara Gajah Sagara dan kanuruan Gajah Henggon itu Segera menarik perhatian dan memancing rasa ingin tahu Rakyat yang dilipas rasa ingin tahu kini berdesakan untuk mendekat Akan tetapi Gajah Sagara segera melampaikan tangan Sambil kembali meloncat ke atas kudanya Sejenak kemudian Gajah Sagara membalik-balik arah Ia meninggalkan rasa penasaran dan berbagai penafsiran Yang dengan segera merebak beranak pindah Timpunan orang yang berjejal-jejal itu Kemudian saling berbisi dengan orang di kiri dan kanannya Sehingga menimbulkan suara mirip ribuan ikor tawon Ada apa dengan kakang Gajah Sagara itu Romo? Tanya dia berdiri Berada basuh gini menggeleng Apakah kakang Gajah Sagara baru saja menyampaikan keputusan Pancaprabu? Kejar dia pertiwi kepada Bayang Karajoyoboyo Rupanya Bayang Karajoyoboyo punya jawabannya Belum dong Aku menduga Baru saja Gajah Sagara menyampaikan kepada Romonya Untuk diteruskan kepada Gajah Mada Agar mempersiapkan diri Aku rasa Sebentar lagi pembacaan keputusan yang sebenarnya Pasti akan segera datang Kita lihat saja Pendapat Bayang Karajoyoboyo benar Setelah menerima pesan dari anaknya Kanuruan Gajah Enggon Yang didampingi pasang guan gagak bongol Kemudian masuk ke ruang dalam Gajah Mada yang berusaha untuk tidak peduli Dan memilih membuang waktu dengan berusaha tidur Kini merasa sangat terganggu Ketika Gajah Enggon mengetuk pintu biliknya Di ruang tengah Juga di halaman belakang Dengan mengintip lewat jendela dan pintu yang sedikit terbuka Para prajurit ingin mengetahui ada apa sebenarnya Namun mereka layak merasa kecewa Karena gagak bongol menutup pintunya Tidak seorang pun tahu Apa yang tengah dibicarakan di dalam bilik itu Ada apa? Gajah Enggon dan gagak bongol kini saling melirik Kau sudah tahu bagaimana keadaan di luar gagak Tanya Gajah Enggon Gajah Mada kini mengerutkan kening Memang ada apa di luar sana? Balas Gajah Mada Gajah Enggon termangu berpikir Agaknya Gajah Mada yang mengunci diri di dalam bilik itu Tidak tahu bahwa di luar rumahnya Orang-orang tengah berjejal-jejal bagi mengepung rumahnya Bukalah jendela muda lihat kakang Balas Gajah Enggon Gajah Mada menuruti permintaan itu Mahapati Gajah Mada melihat Ternyata rumahnya kini kembali dikepung oleh orang banyak Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya ke arah yang lain Tetapi mendapati hal yang sama Di belakang rumahmu juga kakang Gajah Enggon kini menampai Wajah Gajah Mada membahasakan rasa herannya Seringai mulut dan kerut keningnya Kini mempertajam warna hatinya Apalagi yang akan mereka lakukan Mereka akan menghancurkan rumahku atau bagaimana? Kalau mereka akan melakukan itu Apa mereka pikir? Aku tidak mampu menghadapi dan menghancurkan mereka Ucap Gajah Mada dengan penuh gejolak Gajah Mada kini kembali mengintip keluar Dan memperhatikan segala arah Sebenarnya Gajah Mada merasa tidurnya tidak nyenyak Akan tetapi Keadaan yang sedemikian senyap Telah menyebabkan ia tidak tahu Rumahnya telah kembali diri tangi oleh banyak orang Gajah Mada merasa jengkel Karena prajurit pengawal istananya Juga tidak membangunkannya Keadaan kali ini berbeda kakak Gajah Mada kini yang menjawab Gajah Mada segera penasaran Apanya yang berbeda Kali ini mereka datang Untuk menyaksikan tontonan Setidaknya Orang-orang itu beranggapan seperti itu kakak Balas kakak bongon Gajah Mada kini bertambah penasaran Menonton apa? Aku dijadikan tontonan Begitu Balasnya dengan perasaan yang amat tidak suka Dengan bertolak pinggang dan pandang mata Yang menunjukkan perasaan yang sangat tidak senang Gajah Mada kini menggerayangi wajah gajah ingon dan kakak bongon Secara bergantian Kakak bongon tersenyum tipis Dan menyerahkan sepenuhnya Kepada ganduan gajah ingon Untuk menjelaskan semua kepada gajah mada Dari jendela yang terbuka Kakak bongon mengintip Orang-orang yang kini berjejal-jejalan di luar Kakak bongon menyapukan pandang Dari ujung timur ke ujung barat Tatapan mata kakak bongon Kemudian berhenti Di raut wajah seseorang Ia merasa mengenal orang itu Namun ia belum yakin Namun melihat gadis yang berada di sebelahnya Kakak bongon segera tersenyum Agak sulit untuk mengenali prada basu Karena ia telah banyak berubah Kakak bongon lalu memperhatikan Laki-laki yang berada di sebelah prada basu Tentu terjadi kangen-kangenan Antara prada basu dan joyoboyo Karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu Ucap gagak bongol untuk dirinya sendiri Gagak bongol kini berbalik Kakak berita telah menyebar Entah siapa yang menyebar Menurutku Juga tidak ada gunanya untuk melacak Bermula dari desa-desu yang mengatakan Bahwa semalam sidang pancak prabu telah mengambil keputusan Dan diantara keputusan itu Adalah telah diutusnya para derma tiaksa ke Sunda Galung Lalu Gajah Enggon akan melanjutkan kata-katanya Namun Gajah Mada membuka telapak tangannya Meminta Gajah Enggon untuk terdiam Pancak prabu bersidang juga Untuk menentukan nasibku Tanya Gajah Mada Benarkah Jawab Gajah Enggon dan gagak bongol serentak Gajah Mada kini tersenyum Apa makna yang ada di balik senyum itu Gajah Enggon dan gagak bongol Sangat susah untuk menebaknya Baru saja ada pemberitahuan Yang harus aku sampaikan kepada kamu Kakang Sebentar lagi Orang yang diminta menyampaikan keputusan itu Akan datang kemari Kakang diminta untuk mempersiapkan diri Kata Gajah Enggon Merah padamlah kini wajah Gajah Mada Ia merasa wajahnya kini menebal Melebih tebal dinding sumur Mereka memperlakukanku seperti ini Aku seorang mahabati Sang pancak prabu Memperlakukan mahabati seperti ini Meledak kini Gajah Mada Sambil tangan kanannya mengayun Menghantem dinding Pancak prabu mau menjatuhkan keputusan apapun terhadapku Aku tidak peduli Dijatuhi hukuman mati sekalipun Aku juga tidak peduli Namun bukan begini caranya Ini merendahkan martabatku Aku ditempatkan sebagai tontonan Rakyat diundang ke sini Agar mereka menyaksikan Gajah Mada dipermalukan Mengapa aku tidak dipanggil ke istana Untuk menerima keputusan itu Kenapa harus lewat pelecehan sepacam itu Ucap Gajah Mada Gajah Mada meraba kepalan tangannya yang berdarah Namun sama sekali Tidak ia rasakan pedihnya luka itu Sebenarnya Kalau aku mau Apa yang bisa mereka lakukan pada Gajah Mada Dada Gajah Henggon dan Gagak Pongol kini berdesir Gajah Henggon dan Gagak Pongol sangat memahami Yang dimaksud mereka oleh Gajah Mada itu Adalah sang Prabu Hayamburu Ibunya, Romonya, Bibinya dan Pamannya Gajah Mada bahkan menyebut nama hayam muru begitu saja Tanpa sebutan kehormatan sebagaimana mestinya Luapan perasaan yang demikian itu Merupakan pertanda Gajah Mada telah kehilangan rasa hormatnya Kepada Pancabrabu Kanuruan Gajah Henggon dan Pasangguan Gagak Pongol Kepada gini saling melirik Namun sang Watu memang terasa bergerak sangat cepat Hening di keramaian itu Kini berjejal mendadak pecah Ketika tiba-tiba udara siang yang panas itu Boyak oleh suara yang menggelekar Semua orang kini mendongak Dan berusaha menebak peristiwa macam apa Yang sedang berlangsung itu Suara itu berasal dari pendekiai samudro Yang dipukul 5 kali Disusul dengan derap kenderang Orang-orang segera tumpah ruah berlarian Menuju tepian jalan Untuk melihat siapa yang kini datang Dari sudut dinding istana Akhirnya muncul barisan yang membawa umbul-umbul Umbul-umbul itu Dengan segera bisa dikenali Sebagai milik pasukan khusus Bayangkara Pasukan khusus Bayangkara berjalan kaki Mengiring dua orang Yang dengan langkah tegap dan gagah Kini berjalan di barisan pan depan Temenggung Macan Lewung Berjalan dengan ayunan tegap Langkah kakinya Menjadi panutan seorang prajurit muda Yang mengenakan tanda bangkat senopati Yang berjalan di sebelah kirinya Jika ada yang terkejut Melihat wajah senopati muda itu Dialah berada basu Berada basu mengendipkan matanya Ia meyakinkan Barangkali dirinya kini salah melihat Namun tetap saja Orang yang dibandang itu tidak berubah Sebenarnya Tidak hanya berada basu yang terkejut Yaris sekena prajurit yang mengenalnya Juga tidak kalah terkejutnya Dengan tanda bangkat yang kini melekat di pundahnya Berarti prajurit itu Telah mengalami lonjakan kenaikan bangkat Hal yang demikian Memang mungkin terjadi Jika yang bersangkutan memberi jasa yang luar biasa pada negara Tercatat Cukup banyak orang yang berjasa semacam itu Kanuruan Gajah Hegon dan Gagak Pongol Adalah contoh prajurit Yang memperoleh kenaikan bangkat luar biasa Karena pengabdiannya yang luar biasa pula Dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya Selain itu Nala adalah contoh yang lain Meskipun masih muda Karena kemampuan dan keberanianya dalam peperangan Ia kemudian memperoleh lompatan kenaikan bangkat Nala yang memiliki kemampuan Pernang mirip ikan itu Bahkan memperoleh gelar Arya Mandalika Lalu Ada pula seorang prajurit Yang bernama Jala Sinastri Meskipun masih muda Ia kini telah berbangkat Sinopati Karena kemampuannya yang luar biasa Prawiro Jala Sinastri Akan segera memperoleh kenaikan bangkat Menjadi seorang tumbenggung Prawiro Jalo Sinastri Akan mengembang tugas berat Sebagai panglima perang armada laut di wilayah barat Membantu Arya Mandalika Menjaga keamanan laut di wilayah barat Namun Apa hebatnya kuda Swabaya Sehingga kini ia mengenakan pakaian Dengan tanda pangkat Sinopati Apakah itu kakang Swabaya Romo? Tanya dia Pertiwi Yang tidak kuasa menahan isi dadanya Jala Pertiwi Terima kasih.